Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Geografi Lestari Bumiku Salam Rimba, Salam Lestari Di sini saya Sinti Parhan akan menjelaskan tentang apa itu konservasi dalam keilmuan kelingkungan dan juga dalam aspek perspektif kegeografian Mungkin kita tahu ya dalam pengertian beberapa kali menyebutkan kesimpulannya konservasi itu adalah upaya pelestarian lingkungan namun tetap memperhatikan kemampatan dan juga potensi yang lahan itu miliki atau kawasan itu miliki Menurut undang-undang nomor 5 tahun 90 yang menjelaskan bahwa konservasi itu adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemampatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin ketersediaan dan tetap memelihara dan meningkatkan keanekaragaman dan nilainya seperti itu Ada tiga aspek dari perspektif penurunan sumber pelindungan yang kedua ada pelestarian yang ketiga ada pengampatan Pelindungan kita tahu sebagai upaya untuk melindungi kawasan tersebut yang kedua ada pengampatan untuk memanfaatkan apa sih potensi-potensi yang ada dalam kawasan tersebut yang ketiga ada pelestarian adalah upaya untuk bisa melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut seperti itu kita kenal ya di Indonesia sendiri banyak sekali macam-macam konservasi upaya untuk melindungi kawasan-kawasan yang ada di Indonesia yang syaratnya memenuhi syarat seperti anekaragamannya cukup banyak pelora dan paunanya dan biotiknya cukup banyak dan sebagainya itu potensi untuk dilestarikan seperti itu ada beberapa macam seperti taman nasional yang pertama bagaimana taman nasional ini untuk melindungi sistem penyanggah kehidupan yang kedua ada jagat alam untuk melindungi kawasan pelindungan atau yang memiliki ciri khas tersendiri seperti itu yang ketiga ada taman laut itu khusus untuk melindungi wilayah-wilayah laut dan sebagainya yang selanjutnya ada kebun daya kita kenal ya ada kebun daya kebobot kebun daya kuningan kebun daya kebun daya lainnya untuk melindungi dan ada beberapa juga yang disebut dengan suaka margasatwa seperti itu kita kenal ya di belakang saya ya sekarang ini adalah gunung sawal yang juga merupakan salah satu suaka margasatwa yang ada di Indonesia menariknya seperti itu dikarenakan memang gunung sawal ini keputusan menteri tahun 1979 menetapkan gunung sawal ini sebagai salah satu kawasan suaka margasatwa dikarenakan masih terkenal dengan aslinya keperawanannya ataupun dikenal dengan keasliannya keanekaragaman hayatinya cukup masih asli flora dan faunanya masih asli kita kenal disana itu ada beberapa macam fauna seperti macam tutur macam kumbang kukang kemudian lain sebagainya makanya luas gunung sawal yang 5400 hektare tersebut yang mencakup 5 kesamatan itu dijadikan salah satu suaka margasatwa ataupun salah satu cara pemerintah untuk mengkonservasi kawasan salah satu kawasan di Cianus yaitu gunung sawal bagaimana gunung sawal ini menjadi destinasi yang menarik tapi masih minim informasinya di internet dikarenakan memang masih sedikit orang-orang yang mengakses gunung sawal ini dikarenakan tagnya yang masih sangat berantara saya sudah beberapa kali kemarin terakhir dengan kawan-kawan saya sedikit mengeksplorasi ya kawasan gunung sawal dan memang kawasannya itu masih sangat asli sekali gitu itu sebetulnya yang berdaya tarik sendiri untuk para pendaki gitu yang saya baca dari sebuah artikel ataupun penulisan ilmiah itu menyebutkan bahwa puncak gunung sawal itu ada di Panjalu tingginya itu sekitar 1757 mdpl di atas permukaan laut seperti itu dan hal tersebut menjadi sebuah hal yang menarik untuk dijadikan untuk merealisasikan potensi-potensi yang ada di gunung sawal selain juga perkebunannya pertaniannya dan lain sebagainya salah satu yang belum dibuka di gunung sawal itu adalah jalur pendakian resmi seperti itu padahal ketika kita lihat potensi-potensi yang ada di gunung sawal itu cukup banyak seperti itu dengan segala rupa macam apa tantangannya seperti itu dan hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya untuk melestarikan ataupun memanfaatkan lahan-lahan potensial di daerah-daerah di Indonesia karena lahan potensial itu kita kenal ya saya masih ingat materi yang disampaikan oleh dosen saya Bu Erni menyebutkan bahwa lahan potensial itu bukan hanya kita memanfaatkan secara biotanya secara kita tanami dan sebagainya tapi lahan potensial itu ketika lahan itu bermanfaat walaupun keadaan tanahnya kering keadaan tanahnya tidak dapat ditanami oleh tanaman keadaan tanahnya degradasi ataupun tidak produktif lagi ketika tanah itu bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dan bisa menghasilkan maka tanah itu akan bisa disebut sebagai lahan yang potensial seperti itu dan termasuk juga gunung sawal ini sudah halannya asli terus salah satu hulu sungai yang mengairi 30 sungai bayangkan gunung sawal ini mengairi 30 sungai dan juga mengairi limana sungai yang ada di daerah sekitarnya itu menandakan bahwa gunung sawal ini salah satu gunung yang sangat berpotensi dalam segi abiotik ataupun biotiknya seperti itu dan hal tersebut menjadi alasan penting bagaimana gunung sawal bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk pendidikan penelitian dan juga pengabdian seperti itu dan kemudian makanya tiga salah satu strategi pemerintah ataupun pihak yang terkait dalam melestarikan gunung sawal ini adalah menjadikan gunung sawal suaka marga satwa pada tahun 79 itu adalah suatu hal yang cukup efektif dikarenakan hal tersebut bisa meminimalisir tindakan-tindakan kriminal yang ada di daerah tersebut selain itu mungkin salah satu strategi yang cukup pongkit tersebut ketika menjadikan gunung sawal sebagai salah satu suaka marga satwa yang di Indonesia mungkin kedepannya sesuatu hal yang konkret juga ketika bisa menjadikan gunung sawal ini dimanfaatkan lebih lagi oleh para masyarakat sekitar apalagi menunggukan rata ekonomi di sekitarnya termasuk di daerah saya yaitu daerah penumbangan insya Allah kedepannya mungkin saya bersama kawan-kawan N-Prentur pecinta alam akan mencoba melakukan sebuah penelitian dan juga pengabdian yaitu membuka jalur untuk pendakian khusus di gunung sawal mungkin saya juga akan bekerjasama dengan Pak Teo dosen saya salam Pak Teo dan juga bersama pihak pecinta alam lain pecinta alam jantara di UPI kita sudah mulai komunikasi dan insya Allah akan melakukan sebuah strategi upaya pembukaan jalur pendakian tersebut bukan hanya sekedar bukan tidak ada maksud kita untuk merusap ekosistem yang ada di sana tidak ada unsur itu tapi untuk menghidupkan roda ekonomi warga yang ada di sekitar gunung sawal dan hal tersebut bisa juga nanti kedepannya kita akan melaksanakan ataupun lebih ketat dalam filtering ataupun sorting dalam si pendaki tersebut regulasi yang jelas dan sebagainya itu salah satu upaya konservasi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai apa insan yang bisa melakukan upaya konservasi tersebut dan menariknya menariknya gunung sawal ini merupakan salah satu kawasan yang memang dari saya sampaikan tadi masih belantara masih rimba masih asli masih perawan masih bisa menghidupi 30 sungai 5 anak sungai itu salah satu prestasi gunung sawal yang memang jarang dilirik oleh orang investor karena memang ya mungkin tingginya yang tidak seberapa dan juga daerah-daerah yang memang kurang apa berpotensi tapi hal sebut bisa menjadi acuan bagaimana gunung sawal yang dijadikan ikon lambang kebupatan Cahamis dalam lambangnya itu menjadi sebuah apa istilahnya sebagai salah satu destinasi yang unggul di kawasan Cahamis dan itu merupakan kaitannya dengan konservasi untuk melindungi poin keduanya apa polestari dan poin ketiganya memanfaatan dalam upaya konservasi mungkin sekian sekilas tentang gunung sawal yang nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena sangat menarik pembasan didikung sawal ini mungkin sekian buahannya ya tugas yang saya sampaikan dan saya akan coba upload juga sekian salam biografis dari bumiku salam imbas salam basteri selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton